Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Imsama adalah salah satu karakter paling misterius di One Piece Dia pertama kali muncul di chapter 908 Tubuhnya tinggi, memakai jubah dan memakai mahkota Kedudukan Imsama adalah yang paling tinggi di Marijoa Karena goro saya saja sampai berlutut di hadapannya Di video ini, admin akan membahas identitas asli dan kekuatan Imsama Eichiro Oda selalu mengambil referensi dari sejarah dan mitologi kuno Seperti hanya Pluton, Poseidon, dan Uranus Yang diambil dari nama Dewa Yunani Nah, Imsama ini juga sepertinya terinspirasi dari salah satu legenda Mesir kuno Yaitu Imhotep Imhotep adalah pendiri kedokteran Mesir kuno Bahkan dia dijuluki God of Healing atau Dewa Penyembuh Nah, sepertinya ini berkaitan dengan kekuatan Imsama Gorosei dikenal sebagai lima penguasa tertinggi di pemerintahan dunia Mereka tahu semua sejarah One Piece dari berabad-abad yang lalu Dan merekalah yang menyembunyikan tentang abad kekosongan Menurut admin, umur panjang yang dimiliki oleh Gorosei adalah berkat kekuatan Imsama Mungkin sebelumnya banyak yang berpendapat kalau rahasia keabadian Gorosei ini adalah kekuatan Javelry Bonnie Karena dia bisa memanipulasi umur Tapi kekuatan buah iblis Bonnie itu terlihat secara fisik Jadi kalau memang Gorosei dibuat lebih mudah menggunakan kekuatannya Harusnya fisik Gorosei juga menjadi lebih mudah Tapi nyatanya penampilan fisik Gorosei tetap tua dan selalu seperti itu Nah kayaknya si Imsama ini mempunyai kekuatan penyembuh Jadi semua organ-organ tubuh yang sudah tua dan sakit akan bisa kembali sembuh Mungkin mirip seperti kekuatan buah iblis Mansheri Hanya saja Mansheri bisa menyembuhkan luka dengan air matanya Sedangkan Imsama ini hanya perlu menyentuhnya saja Di dunia One Piece, banyak buah iblis yang hampir serupa Seperti Tonton Nomi yang merupakan next level dari Kilo Kilo Nomi Lalu buah iblis Gladius yang merupakan next level dari buah iblis Mr. Five Nah buah iblis Imsama ini adalah next level dari buah iblis Mansheri Atau mungkin itu bukan kekuatan buah iblis Hanya saja memang kemampuan khusus Imsama Karena itulah Gorosei sampai berlutut di hadapan Imsama Soalnya jika bukan karena kekuatan Imsama Sekarang Gorosei sudah mati di makan usia Dan Imsama ini juga yang memberikan perintah kepada Gorosei Sepertinya dia hebat dalam hal strategi atau mungkin dia bisa melihat masa depan Makanya Gorosei selalu menunggu perintah Imsama sebelum bergerak Jadi Gorosei ini yang memberikan perintah kepada angkatan laut Tapi ternyata mereka juga menunggu perintah dari orang yang lebih tinggi yaitu Imsama Pemerintahan dunia di One Piece memang sangat rumit Nah gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Tora Okun Shambles Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe